Ini semua adalah kesepakatan luar dan paket nasional yang, apa namanya, panggirnya adalah kesepakatan kesehatan dan yang terkesan tersebut adalah di paket nasional di bulan 59-17, yaitu kita akan memasamakan kesepakatan untuk kesehatan dan berselesaikan dari minimum 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 minimum. Lalu, apa yang dilagirkan oleh koran �utan? Yaitu adalah ini. Kita melakukan edukasi HIV-AIDS, perusahaan, di provinsi diabetes measles, kecilakananlimbas, mempunyai komunikasi dari bayi dan anak-anak. Dan kita memfokuskan diri pada tugas dosis dan komunikasi. Bukan berarti yang lain tidak diperhatikan, tetapi yang lain juga harus tetap diperhatikan. Dan sebenarnya dalam merangkau kesepakatan nasional dan global, maka kita sekarang ini akan mengeliminasi tugas dosis dan meningkatkan pelayanan serta mutu. Apa yang harus kita lakukan, yaitu dalam merkejian yang 2015-2019 kita mempunyai, dan kita harus menyelesaikan bahwa ada pelayanan kesehatan yang melibatkan lintas ekor. Kita tetap bersama, walaupun kesehatan tidak bisa bekerja sendiri. Kesehatan harus melibatkan lintas ekor agar berhasil mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya untuk seluruh masyarakat di negara keseluruhan dan negara Indonesia ini, khususnya di Kalimantan. Yaitu selanjutnya pendekatan kuasa dan pendekatan kuasa dan di mana di situ ada nomor 6, nomor 4, nomor 5, nomor 5, nomor 5, nomor 7, nomor 3. Kesehatan harus melibatkan lintas ekor agar berhasil mencapai derajat kesehatan. Kemudian di dalam pelayanan SPM sudah demikian. Di dalam pelayanan SPM ini, maka bila kesehatan itu, pelayanan SPM, pelayanan SPM, pelayanan SPM untuk kesehatan. Selanjutnya, pelayanan SPM untuk kesehatan. dan fokus kemudian keselamatan itu adalah pada prosesnya jadi yang terlupakan selama skala sekarang ini adalah prosesnya juga jadi apa yang kita lakukan pada BPC, pada samping, pada organisasi ini pada BPC kita kehilangan kasus jadi apa keinginan kasusnya? kemudian kefakuan minum obat dan resistensi obat ini proses-prosesnya kita terlewati sehingga akhirnya terjadi mising cases kemudian terutama minum obat dan resistensi obat akibat selanjutnya kemudian di dalam organisasi kita juga melupakan proses bagaimana catupannya, bagaimana putunya dari organisasi itu sendiri kita selalu dikejar-kejar organisasi dasar lengkap, organisasi dasar lengkap, organisasi dasar lengkap pada kenyataannya kalau kita lihat sekarang masmar itu organisasi dasar lengkapnya hampir 99% untuk UNED tidak, kurang nulis itu tapi yang kemudian lain tanya, ternyata masih ada yang meninggal di dalam sampah di mana ini salahnya? apakah karena cekupan? apakah karena butuh imunisasinya? apakah karena suverensinya? jadi bagaimana kecegahannya? ya bagaimana kacinan menyebabkan kandisi kita turun kemudian bagaimana intervensinya pada sampah ini? nah ini semua di, apa namanya, sekarang ini kita coba fokus mengera kesehatan di 2012 dan seterusnya itu kita mulai memperhatikan prosesnya jadi bukan hanya hasil akhir ya untuk hal tersebut makanya kita perlu melihat situasi saat ini tampangan program yang kita hadapi sekarang itu adalah akses dan butuh layanannya ya bagaimana akses layanannya, bagaimana butuh layanannya nah lalu sekarang ini di jaman demokratisasi tidak bisa kita menyapakan dari sabang sampai mokin dari kula biangas sampai kula botik ya tidak bisa sama jadi ini adalah ilmu sederhana ini adalah ilmu sederhana dalam hal ini bagaimana apa namanya menangani taksus bioprosis kemudian bagaimana melaksanakan organisasi ini harus ada ilmu sederhana karena masing-masing darah itu berbeda-beda dulu saya ketika tugas di sini pertama kali saya pakai agak bimung dulu ya waktu itu saya ingat rakyat ini jadi sekarang sudah jadi memastikan PK dulu itu politik poli lalu saya sebenarnya menjadi dokter poli juga di sini ya ini semua pasien yang terutama kali saya dapat pasien itu akan semburan berserkesi obat berserkesi ini jadi aku beranjak dari depan namanya dipakai saya belum disusul saya panggil bapaknya kenapa ini memakai beranjak di lokasi belum disusul belum disusul jadi itu itu tidak bisa kekehagusan kekurangan muda ada sakit sudah tidak sop kalau belum disusul itu belum berogak termasuk saya sutik makin sakit disusul makin bagus maka akhirnya apa saya berada di posisi melakukan memakai ya ada yang di bawahnya ini wah langsung pasien pasien karena mereka ini jadi pasien daerah seperti ini sudah perlu kita tahu ya perlahan banyak ini nah bagaimana di dan ini kemudian kalau tujuh itu Di situ, ternyata dari keseluruhan nasional, ada 36 persen kasus CDC yang diobati tapi tidak terlaporkan. Contohnya, di tratek-tratek swasta dan kemudian di rumah sakit. Itu belum terlaporkan. Tapi terlaporkan. Bagaimana inovasi di daerah untuk mengatasi hari ini? Kemudian ada lagi 290.000 kasus CDC tidak berfungsi dan tidak terkantau. Seperti sekarang, darah-darahnya yang dimosok. Karena punya sekarang, maksudnya sudah jauh berbeda daripada saat saya dulu. Saya dulu ketuk-ketimpun itu, jalan di situ masih pakai kotok. Dari pelaburan di, apa, di bahagian, apa-apa, kemudiannya itu. Dan makan waktu hampir setengah hari, karena kelapa kantornya dari jalan kelari. Sekarang mungkin cuma 10-15 min sudah sampai, ya. Ini juga demikian. Jadi daerah-daerah kantong untuk imunisasi ini harus terjantau. Dan bagaimana mencegah, tadi seperti yang saya sampaikan pada saat presentasi, mencegah kejadiannya KLP pada penyakit yang dapat dibanggulangi dengan organisasi. Jadi, ya. Nah, ini membutuhkan informasi kelari daerah. Nah, ini ya. Dalam misi utama TBC, situasi saat ini, ada yang belum terjantau dan belum terdeteksi. Jadi, belum terjantau, ini memang belum terobati, belum terbit, tapi terus menjadi pemularan, lain-lain. Jadi, itu sebanyak 28,4 persen yang merah. Ya, kalau di luar sejati-jati. Kemudian, belum terlaporkan sebanyak 26,2 persen. Masih banyak. Belum terlaporkan ini, saya lagi terobati, tapi tidak terlaporkan. Bukan semenja. Sistemnya saja memang yang harus kita perbaiki. Prosesnya yang tidak perbaiki. Kemudian, juga, yang baru, yang sudah dilaporkan adalah 35,4 persen. Sebanyak 36,000 kasus. Nah, ini harus segera kita, apa namanya, atasi bersamaan, yaitu, ya, dengan teman-teman pelajaran tempat, skriptim tempat khusus, seperti lapas, ya, kemudian pelajaran tempat di bulan, dan lain-lain. Kemudian, pelajaran pasien yang manggil, ya. Karena pengobatan DPC ini, yang membosankan, ya, sekian tahun, apa, harus mengobat telur, walaupun dia jalannya, dia sudah hilang, ya. Tapi, ini menyebabkan, ini banyak pasien yang manggil. kalau kita tidak melihat prosesnya yang terlalu terkenal. Ini adalah, dari kemajuan, jumlah kasus DPC yang diwati, tahun 2019, sebelum menyesal agar kepercayaan, soal ambilan, kalimat terkenal, berada di tengah-tengah. Sesuai dengan namanya, kalimat terkenal, berada di tengah-tengah. Dan mudah-mudahan, jangan di tengah terus, tapi bisa naik ke atas. Jadi, ada perubahan dari 27-28 persen, ke penemuan kasusnya. Yang artinya, kalimat terkenal sudah mulai menjadikan, mungkin, kepercayaan. Jadi, pengobatan di visinya, kalimat terkenal berada di nomor 10, di atas label, apa namanya, dalam hal pengobatan TV-nya, ada sukses rate-nya, di, no, ya, sukses rate-nya, sukses rate pengobatan, dari data program, di nomor 10. Nah, capaian ini, per, kalau kita lihat, kalau kita lihat, ya. Jadi, capaian penemuan kasus, di, 2017, maka penemuan kasusnya, di Rato' Selatan, yang masih paling terdak. Kemudian, sukses rate-nya semua, sudah di atas 50 persen, itu cukup baik, walaupun, tentu tidak ada yang, apa, sama, ya. Kemudian, penderita, di prokensi, yang berapa saya patut, ini, seru yang, dan kepingan, saya tidak tahu, apakah ini tidak ada orang, di prokensi di sana, atau tidak di prokensi, dan lain-lain, sehingga, datanya masih nol. Jadi, prokensi itu, hanya kasus, setahun, saja. Nah, di dalam, imunisasi, prokensi kani-manteng, alhamdulillah, selalu mencapai, dikani yang baik, kalau lihat, mampu dikani, mereka yang kuning, walaupun, dikani yang sudah hijau, ya, sudah 397 persen, dan ini menunjukkan, dikani prosesnya, sudah cukup baik. Namun, kalau masih ada kasus, ini yang dipertanyakan, prosesnya bagaimana, cakupannya baik itu loh, tapi proses dari, orang-orang punya, dan lain-lain, itu bagaimana. Ini adalah, adalah situasi buat selatan dini, penyakit koneksi RKRP, dan kaitan berenggap, berlebih emas, enggak ada emas, tidak ada dikatakan lagi, tetapi, kamu bilang, sudah banyak, banyak peningkapan, yang dialami kaitan berenggap, yang harusnya kurang, yang berbentuk, 90-90 persen, dan ini, namanya prosesnya, sebenarnya yang yang sebegak. Ini adalah, peronan investasi, peruntuk dikatan, yang di dalam, kembali, targetnya adalah, maksudnya, peruntuk dikatan, para katen berada, di posisi, di ideal, untuk mengakir, dengan tenaga-tenaga, mungkin, mungkin, ke depannya katennya, di jubah ini, di depan, Terima kasih. 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 yaitu simponisasi dengan BPJS, mengenai data dan sisi 10 kali, kemudian apa yang datang oleh dinasih kesehatan, ya, kemudian dari penerapan sampai kepada simponisasi dengan BPJS, apa yang dilakukan oleh dinasih kesehatan dan provinsi, dan bagaimana sumber dana. Sebenarnya kita lihat, untuk nombor 2, setiap kumper khusus, melalipo, kemudian ini semua umumnya melalipo, bioka, ya, dan itu dilakukan oleh yang sebuah kesehatan. Ini adalah rencana masyarakat peningkatan ekonomi di universasi, ini yang bisa juga dipakai sebagai rencana masyarakat di daerah, ada gimana, ada sukai, ada ekonomi, jadi peningkatan ekonomi. Kalau ekuitas dan buntung universasi ini tidak hanya bisa menggabungkan sendiri, tetapi juga sama-sama dengan masyarakat, kebijakan dan peraturan pemerintah, kemudian individu buatkan masyarakat yang mempunyai pemahaman yang jurnal tentang universasi, sehingga sosialisasi bersama-sama. Ini strategi pembuatan universasinya, yaitu untuk daerah sulit kerjasama dengan lintas sektor terkait, dan untuk dukungan dalam menjaga daerah sulit seperti TNI, morning, swasta, kemudian mewajibkan kegiatan SIS sebagai strategi utama untuk daerah sulit yang dikuatkan dengan peraturan daerah. Itu peningkatan jangkupan universasi yang terjatuh dengan sweeping dan berapa follow up, kemudian break clock fighting dan crash program, kemudian peningkatan kualitas penerima imunikasi melalui integrasi kompeten, peralatan, dan logistik, dan kompeten. Kemudian peranggurakan masyarakat untuk mampu dan mampu menjatuhkan dengan universasi. Sehingga promkes atau promosi kesehatan sangat penting, sehingga masyarakat itu merasa penting di universasi, bukan di suruh-suruh. Ini adalah contoh rencanasi daerah untuk universasi, mulai dengan rencanasi daerah yang risiko tinggi, kemudian rencanasi daerah risiko sedang, dan rencanasi daerah risiko roda. Ini adalah sumber daya yang bisa kita proles untuk masalah rencanasi daerah tersebut. Untuk Kalimantan Daerah, kita mempunyai panggung kegiatan 2018 sebesar Rp5.155.133.000. Yang terdiri dari kegiatan-kegiatan agar berusaha, kelas, kelahan-kelahan kesehatan, sumber pencegahan, penyakit uang pekel, penyakit uang langsung, penyakit uang nulang, penyakit uang nulang, buku manisment, serta pencegahan pendekan masyarakat kesehatan jiwa. Nah ini dak fisik alat penelitian vaksin untuk Provinsi Kanyuman Tengah sebesar Rp5.753.907.000 untuk tidak semua kawasan, mohon maaf, karena yang kita ketahukan di sini adalah keadaan-keadaan yang menjadi prioritas di Pak Adi Sembilan Kabupaten yang terkeran dan di Khusus Mas Malas yang lalu. Ini adalah POK dan Jambung Persa, Komunik Kanyuman Tengah, tahun 2012, nanti bisa diminta datanya untuk rinci geramen yang nanti Bapak Ibu dapatkan di Pak Adi Sembilan Kabupaten. Kemudian ini adalah tekan istimu syarat penelitian untuk vaksin, yaitu vaksin respirator dan vaksin karya. Jadi nanti pusat mas itu dalam aplikasinya, kalau nanti apa namanya, vaksin yang disimpannya di rumah SPS, yang bukan vaksin respirator, maka aplikasinya akan jelek. Jadi mohon di bawah sekalian, mohon belum mempunyai vaksin respirator, jadi tolong disampaikan kepada kami selama di Kepala Dinas, berlepahat dari Kepala Dinas Kepala Kepala, 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 Kepala. Jadi kita menghormati vaksin respiratornya agar kreditasi pusatnya bisa dilaksanakan sebaiknya. Dan disibusi logisik untuk nyamuk, ya, untuk dilakukan nyamuk, lambung, koden RGT, reagenya, kemudian micro-scode-nya, kemudian spray cam-nya, ya, kemudian secara kandil 2016 itu melengkapi kekurangan di 2017. Ini adalah distribusi logisik untuk masing-masing kabupaten, jadi kebalik kalau memang belum mencukupi, kalau kami juga mencukupi kepadanya. Akhirnya, fokus utama yang saya akan melakukan di Jawa Pembangunan ini adalah TBC, samping dan organisasi. Kembali, saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian semua bahwa bukan hanya TBC, samping dan organisasi saja kegiatan ini di 2017, tetapi dulu kegiatan cuma fokusnya kita, apa namanya, kita akan ditutup keliminasi TBC, benar-benar samping dan kekuatan dalam menuju layanan organisasi. Fokus tersebut segala dalam bagian global, bagian internasional, serta kata kewalaian organisasi TBC, semuanya yang penting untuk mencapai bagian program, dan diperlukan rencana aksi daerah dalam rangka pencapaian eliminasi TBC, peningkatan kegiatan kegiatan dan mutu inonisasi serta penurunan samping. Jadi, Bapak Kalian, penelan rencana aksi daerah ini dapat mengikuti pola Pembangunan Kestadi, atau kemudian diletapi dengan inovasi-innovasi daerah, atau bahkan mungkin tidak di dunia sekolah itu, tetapi lebih berhasil kalau dengan inovasi yang dilakukan di daerah masing-masing, sesuai dengan karakter dan kebudayaan masing-masing, kultur masing-masing. Dan setelah yang terakhir, yang ditunggu-tunggu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.